Saya, pure tidak suka dengan saya, salah ngagusti Allah singgahi takdir, Cah. Sosok Happy Asmara masih terus dikait-kaitkan dengan rumah tangga Denny Caknan dan Bella Bonita. Hal itu lantaran Happy dan Denny pernah menjalin kasih sebelumnya. Bahkan tak sedikit yang menginginkan hubungan Happy dan Denny berlabuh ke jenjang pernikahan. Pasalnya, kisah Asmara mereka justru kandas dan Denny kini telah menemukan tambatan hatinya. Denny Caknan memutuskan untuk menikahi Bella Bonita pada 7 Juli 2023 lalu. Namun ternyata setelah sah menjadi istri Denny Caknan, Bella Bonita justru banjir cibiran. Tak sedikit fans garis keras Denny dan Happy yang mengusik kehidupan Bella. Hal itu tentu membuat selebgram asal Madiun itu merasa tak nyaman. Banyaknya hujatan yang ditujukan padanya kemudian membuat Bella buka suara. Dalam siaran langsung Instagramnya, Bella meminta agar para warganet tak membuat berita-berita miring. Pada kesempatan itu, Bella mengaku sempat terbesit pikiran soal takdir hidupnya. Dikatakan Bella, juga banyak orang yang tak menyukai dirinya. Ia meminta agar mereka menyalahkan Tuhan yang menuliskan takdirnya. Kemudian istri Denny Caknan itu mengaku merasa sakit hati dengan hujatan-hujatan yang ada. Senada dengan Bella Bonita, Happy Asmara juga buka suara soal dirinya yang sudah enggan disangkut bautkan dengan masa lalunya. Lewat siaran langsung media sosialnya, Happy meregaskan bahwa kata-kata yang tersemat diunggahannya tak bertujuan untuk menyindir. Ia pun geram melantaran dirinya terus dikaitkan dengan Denny Caknan dan Bella Bonita. Pelantur lagu rungkat itu mengaku hubungannya dengan keluarga Denny terjalin baik. Happy Asmara kemudian mengaku lelah jika harus menyampaikan klarifikasi soal kabar-kabar miring tentang dirinya. Penyanyi 24 tahun tersebut kini tak ingin lagi ambil pusing soal kontennya yang disangkut bautkan dengan masa lalunya itu. Jadi kalau selama ini saya mungkin sudah cukup diam dan saat ini saya klarifikasi itu mungkin sesuatu yang wajar kok. Bilang kok itu. Ini nih kita, kita dapat disedulur jahat, mumpun, mumpun. Boten sah, buoten sah golek-golek bahan. Alhamdulillah tuh punya pikiran kini memang gak suka sama saya, pure tidak suka dengan saya, salah ngekusti Allah sih gak ditadir. Aku gak ngerti lagu-lagu dikoyok tiyeh. Kayak dia bilang, ya kan iku geleman, minimal geleman lah kan iku lakor, kan iku gatal segala macem. Iya, lu lakor lagi di malara-lakor. Aku saat ini aku gak gak ingin. Aku saat ini gaya kata-katanya sangkot-sangkotnya sampai lu. Oh ini doang, gue lep rai. Senenggan ini aku gaya viral, gaya konten, gaya konten, konten, konten viral. Tapi ngeduang, memang fansku memang mendukung aku, memang menyayangi aku. Tapi nyapa gila 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 wong Allah. Enak punggih konten, ngelek-ngelek sopong, ngelek-ngelek ini, ngelek-ngelek kuih mesti. Wah ini fansnya, happy asmarang, ini barber. Mau taruh lo, kokan mau taruh dewe rek. Lucut aku sih kesel klarifikasi tentang apapun. Aku sih dilok-lok nih. Kedaprus lah. Eh, seneng ngomong lah. Kuih ini gak usah klarifikasi-klarifikasimu gak penting. Makanya, aku mendengar omongku yang mbak upeng kudil, aku menang. Aku sadar, aku kambik mas Dini, kambik keluarganya mas Dini. Dengan siapapun itu, mas Dini wis rapi, ya wis. Uwes, gak usah dibahas. Aku sampai berkali-kali klarifikasi, aku gak nyindir. Aku gak nyindir siapa-siapa pun itu, aku gak pernah hindir. Aku kayak pandangnya urang puluh, selalu gaya kata-kata. Tetapi, aku akhirnya senjala usulku. Aku sih klarifikasi. Saatnya aku tak menjalani hari-hariku seperti biasa. Aku sih ngomong-ngomong, boi kata-kata. Mbak sangkut-cangkutnya terserah. Atau mbak gifuti, mbak rame-rame nih, terserah. Mbak ngekursa, guys. Badi ngelek-ngelek puluh, ngemboten noko-noko. Insya Allah, bersedia Allah yang males. Muka-muka sama yang diperinan rejeki. Seng ake, seng kata, ngemboten murosi urite. Tiang ngemboten.